Nah, saya mau melakukan perjalanan keluar kota. Mau kemana sih? Ini kita mau nemuin orang itu, sahabat saya yang sudah lama menghilang. Panji semua tuh gak ada yang tahu keberadannya si Ica. Jadi seolah-olah dia tuh menghilang aja di telan bumi gitu loh. Dia udah sampai di tempat janjian kita di Dagopakar. Nah, ini adalah salah satu referensi tempat dari Ratu Anissa. Luar biasa. Biasa. Dari mana, Neng? Dari sana. Oh, cepet-cepat. Iya, dari, dari Walungan. Kita panggil. Siapa dia? Ica! Mana Ica? Mana Ica? Udah lama kita gak ketemu sama Ica. Salah, salah sini, sedih. Haa! Pagi-pagi, pilih yang akan meminum kopi. Jadi sobat, beberapa hari yang lalu itu, kita mendapat kabar kalau salah satu sahabat kita itu sudah muncul lagi di sosial media. Sahabat yang selama ini kan, sobat Genta Buwana semua nih selalu nyuruh saya untuk collab cari tahu tentang keberadaannya dia. Dia udah di mana sih, Kak? Dia udah di mana sih, Kak? Nah, beberapa hari yang lalu tuh, tiba-tiba dia muncul ke permukaan. Nah, ini saya coba hubungin dia. Saya masih ragu nih, ini beneran atau enggak? Infonya ini simpang siur, dan dia sudah lama banget menghilang dari Genta Buwana. Pagi ini, nih, pagi ini nih, nah, saya mau melakukan perjalanan keluar kota. Mau ke mana sih? Ini kita mau nemuin orang itu, sahabat saya yang sudah lama menghilang. Kangen juga sih sama dia. Kita bela-belain untuk ke Bandung dari Jakarta. Eh, ke Bandung, udah ketahuan ya. Ya, sobat, kita mau ke Bandung. Untuk temuin siapa? Ya, sobat pasti udah tahu semuanya. Kita udah janjian sama dia. Di Bandung, ini pagi, pagi-pagi, jam 9 pagi. Kita mau melakukan perjalanan ke Bandung, oke? Pokoknya ikutin terus. Sekarang saya siap-siap. Pamit dulu sama Messi, karena harus bermalam. Jauh nih, demi para subscriber semua nih. Saya turutin nih, pokoknya. Demi kalian semua. Eh, ikutin. Messi! Messi! Eh! Jadi ke Bandung ya? Eh? Bye-bye. Saling dong. Masuk ke Youtube tuh. Masuk ke Youtube. Hei! Masuk ke Youtube. Oke, sobat. Kita langsung jalan yuk. Kita kotak kesiangan sampai sana. Pokoknya ikutin terus. Kita cek lagi sebelum berangkat. Laptop. Baju-baju udah semua. Oke, sobat. Kita ready untuk berangkat ke Bandung sekarang. Tokoknya ikutin terus. Karena ini akan menjadi vlog yang sangat-sangat-sangat spesial. Buat kalian semua. Oke sobat, ini kita lagi ada di rest area. Jadi berhubung ngantuk dan kurang istirahat. Karena kita mengedit terus. Jadi, kita mau istirahat dulu sambil ngopi. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandung. Aduh, istirahat sebentar. Sekitar, ya 5-10 menit lah. Sambil ngopi-ngopi. Terus, kita lanjut lagi perjalanan ke Bandung. Tapi enak ya. Jalan ke sini tuh udah ada jalan barunya. Norah banget gue ya. Tapi agak berkelombang sih jalan tadi dari Jakarta ke sini. Yang dia lancar. Udah gak lewat bawah lagi. Kita lewat atas. Sebenernya ini gue juga udah gak sabar banget. Pengen ketemu sama si Ica. Tadi begini nih, sobat. Awalnya itu saya sempat ragu. Sampai saya bilang, Pik, ini Ica IG-nya bener atau gak? Saya kasih ke sana, Pik. Bener, bos. Ah, ragu. Akhirnya sampai Saya suruh si Nada dan Ratu Untuk ketemuan sama dia sebelumnya. Kan, kalau bos, percayanya susah banget. Iya, kadang-kadang saya orangnya jarang Susah untuk percaya. Susah untuk Untuk ini. Apalagi kan Infonya tuh simpang siur gitu loh. Si Ica di sini. Sedangkan yang minta dia itu Banyak banget di vlog saya. Dari awal. Bang, Ica kemana? Ica kemana? Ica kemana? Kita sudah cari kemana-mana. Bahkan anak Bandung Ratu, Nada, Yang Susi, Panji, semua tuh gak ada yang tahu Keberadannya si Ica. Jadi seolah-olah dia tuh Menghilang aja di telan bumi gitu loh. Dia gak ada sosial media Dan dia akan tiba-tiba muncul. Gitu loh, tiba-tiba muncul. Kok? Ini bener gak? Ragu dong pasti kalau Yang lama hilang tiba-tiba muncul. Terus Yang making account-nya bukan dia. Siapa nih cari tahu? Ini, ini Ica gitu loh. Pas lihat story-nya Ini Ica yang sekarang nih. Tapi ini siapa gitu loh. Bingung juga. Nah, ini Setelah kita Ngobrol-ngobrol panjang Setelah taktokan sama Ica Bahkan belum telponan loh Sampai sekarang loh. Voice note aja belum. Video call aja belum. Coba. Tapi ya karena Keyakinan Dan juga Demi para subscriber nih Yaudah lah Kita bela-belaan ke Bandung deh. Tapi sebelumnya Memang udah saya suruh Si Nada sama si Ratu Untuk ketemu dulu Sama orangnya. Ya Kita positive thinking Kita akan ketemu Ica hari ini Kita akan Bernostalgia sama dia Kita akan Ngobrol-ngobrol banyak sama dia Apalagi banyak sekali Yang mau dibahas Sama si Ica ini Lagi sempat-sempat Kita ngomong Instagram nih Pas Begitu saya lihat Profil Instagramnya Dan Beberapa kali dia Upload Instastory Si Ica itu berubah loh Yang dulunya Anak kecil Yang dulu Saya kenal dia tuh Masih kecil banget Bahkan lebih muda Daripada Nada Sekarang udah jadi Wanita yang dewasa Dan cantik banget Dan Dan gak berubah gitu Maksudnya berubah itu Jadi makin cantik sekarang Kenapa ya? Ntar mau lip sync apa? Kalau di konten ketiga itu Kalau gak ada lip sync Kayaknya ada yang kurang ya Pick ya? Yoi Nanti kita bojok Ica Untuk lip sync Mungkin lip sync yang He He Panpana He He Panpana Malu Betul 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 Dan Pick gila deh Oke Kopinya kayaknya Oh udah jadi Pick Kita ambil dulu ya Oke Kita isi tenaga dulu Sebelum kita ketemuan Biar nanti Fresh Dan biar nanti seger Jadi ini Kita akan reunian lagi nih Kayak kemarin di Bandung Dan yang kemarin di Bandung Dan saya sih janjian juga Sama si Nada Ada siapa aja ya? Ada ratu gak ya? Pengennya si ada ratu Tapi saya udah bilang kok Kita mau ke Bandung Kita ketemu di mana Nanti kita akan nostalgie sama mereka Perasaan kan ada siapa aja? Yang nanti hadir Pokoknya selalu pantengin channel ini Karena Kita selalu Berusaha melakukan yang terbaik Dan kita memberikan yang fresh Setiap minggunya Walaupun kita Sibuk syuting Apa segala macam disini Saya sama Dafik Selalu memikirkan kalian semua Kita memberikan hiburan yang terbaik Untuk sobat semua Apalagi yang kangen Sama Genta Buana Bayangin aja Bila-bila lain ke Bandung Oh Harusnya Ya sobat Saya itu ada kerjaan Cuman Demi Kalian semua Ini Pending dulu Kita ke Bandung Dan ini planningnya Udah beberapa minggu sebelumnya Oke Ini akan menjadi spesial Dan surprise banget buat Kalian semua Pokoknya ikutin terus ya Oke kita jalan dulu Yuk Udah gak sabar gue Yuk Tengok sobat Jangan lupa Selalu pakai masker Jaga protokol kesehatan Kita jalan-jalan Yuk Akhirnya Sampai juga Di Bandung Sekarang Jam Setengah satu kurang Aduh Akhirnya kita liburan juga ya Pik Tapi tetap Kerja Liburan tetap Oke sobat Ini kita udah sampai di Tempat janjian kita Di Dago Pakar Nah ini adalah salah satu Referensi tempat Dari Ratu Anissa Nah dia bilang Kak Di sini aja Nanyanya Kerat Iya Nanyanya Enggak Gue kan nanya rekomendasi tempat Di mana Untuk di Bandung tuh yang Enak kita tempat terbuka Terus enak buat ngobrol-ngobrol Nostalgia Nah dia rekomendasi di sini Tempat tuh bagus banget sih Keren banget Nah Sobat Ini kita lagi nungguin Ica nih Nungguin Ica sama siapa ya Pokoknya ada Yang datang juga nih Ratu kan Ratu Ratu sih Ratu 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 Pokoknya Ica Nah kita undang semuanya Pokoknya hari ini Nah Udah pada bela-belain dia tuh Bela-belain untuk Meluangkan waktunya Ngumpul di sini Nah sabar ya Ketemu Ica ya Udah lama banget Udah ketemu Dan dia tuh bener-bener menghilang Sobat Enak nih di sini nih Buat lipsy juga enak Kayaknya Bener-bener si Ica mau ya Dan gak terlalu panas Dingin Lokasinya juga di atas Ngomong-ngomong soal Ica Jujur Kalau Saya pribadi sih Paling cepet Maksudnya Bukan cepet Terakhir Dibandingkan yang lain Yang lainnya Ica itu lebih cepet Untuk menghilang Atau keluar dari Genta Nah setelah keluar dari Genta ini Dia ini bener-bener gak ada kabar Sama sekali gitu loh Bener-bener ya Loose kontak Dan kita gak tau Kalau sama Nada kan Memang kita 10 tahun lebih Gak ketemu Tapi Kontaknya masih ada Dan dia masih aktif Di sosial media Nah kalau Ica ini Bener-bener Hilang Dia menghilang Gak tau kemana Dalam bila ya Mudah-mudahan bener loh Ica dateng Karena memang Lebih 10 tahun Gak ketemu sama dia Dan gak tau Kayak gimana sekarang Tapi kalau di fotonya Itu udah cantik banget sekarang Pokoknya nanti Kalau ada Ica Saya tuh pengen nanya-nanya Sama dia Pengen Selain nostalgia Dia tuh kemana aja sih Sekarang gitu loh Kok baru muncul sekarang ini Gitu loh Dulu kemana aja Menghilang gitu loh Tiba-tiba baru muncul Nanti kita tanya sama Ica Mudah-mudahan dia juga mau ya Nanti kita ajak Eh nantilah gampang lah Kita ajak Joget-joget Lusing Kalau sama si Nada Kan udah tau ya Nada tuh orangnya Ambiar ya Dan beberapa kali Di vlog saya juga Selalu kecah dia Nah dia mau dateng juga nih Nanti kita ngobrol-ngobrol juga Sama Nada Dan kita akan seru-seruan juga Sama mereka Nah sama si Ratu Kayaknya gak usah saya kasih tau ya Kalau sama Ratu Banyak sekali yang mau ditanyakan Sebenernya ya Apalagi kalau ketemu kan Memang ditunggu-tunggu sama Sobat semuanya ya Ya mudah-mudahan aja ya Si Ratu bisa datang Nada dan Terus sama Ica Tapi kayaknya Sebelum dia datang Kebetulan kita belum makan siang Dari pagi tadi Gimana kalau kita makan dulu Sambil nunggu dia Sambil ngopi-ngopi lucu Ih dingin banget ya Oke pokoknya ikutin terus ya sobat ya Kita nih masih nunggu Si Ica Dan yang lainnya Kita tunggu pokoknya ikutin terus di vlog ini Pasti bakal seru banget Dan bakalan epic banget Ya ini kita masih menunggu Para wanita-wanita ini lama sekali Eh Ada yang kuning-kuning itu Siapa itu Masuk-masuk Oh Allah Ini apa ini? Ini lewat Bukan prinses Oke nada sudah datang duluan Luar biasa Biasa Dari mana Neng? Dari Dari sana Iya dari Dari walungan Dia gak tau Yuk duduk Dimana kursi prinses Silahkan prinses Beri dulu Beri dulu Oke ini Sama nada asmaya Kita bakal seru-seruan Kita bakal ambaran-ambaran Sama Pangeranku Engkau pangeranku Kenapa sih harus gitu? Asap siruan Oh gak gak Yang ini aja deh Yang Ku merasa dunia Yang keserakan diriku Hai Cinta melakat Kedalam hati Oke Oke Kita masih nunggu yang lainnya nih Oke kita makan siang dulu Oke tunggu siapa lagi yang mau datang nanti ya Oke Pokoknya setin terus Oke Kita masih nungguin Ica nih Karena saya sudah lumayan bosan Gabur-gabur sama Mana Ica? Ica mana katanya mau datang tadi Oh gitu Oh Ica baiklah Kita panggil Siapa dia? Ica Mana Ica? Mana Ica? Udah lama kita gak ketemu sama Ica Salah-salah Sini sudah Itu Ica apa kabar? Wow Emosi ya Bu Emosi ya Bu Emosi ya Lo makin ini ya Makin musclenya Makin Ketara ya Cantik ya Ica ya Sekarang loh Gila ya Setelah Apapun nama Eh kita nanti bakal suruh-suruhan sama Ica juga Sama nada Ica kan udah lama banget nih Malah hilang Ya kan Ica kemana aja Nanti biar Ica Lagunya Ica Pan-pan-panah Oh iya Mungkin nanti kita Joget oke Makanya gue pengen liat Yang joget yang suka Apa nge-gym tuh Enggak joget gitu Enggak Bagusnya kita lagunya Yang namanya orang muscle tuh musuhan sama Zumba Oh musuhan Kaku nada Challenge oke Challenge dia ya Oke kita jelas Kita juga tiktok ya Oke Ikutin terus Kita akan menggapus sama nada juga Sama Ica Oke Belum 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 And Go Tiktok Terima kasih telah menonton